Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini akan kami berikan tutor atau petunjuk bagaimana seorang siswa baru untuk yang kelas 7 yang sekarang atau orang tua murid yang ingin masuk ke kelas learning ada beberapa cara diantaranya bisa melalui laptop bisa melalui HP bisa melalui iPhone juga bisa kita coba masuk ke semuanya harus masuk ke browser tertentu dalam hal ini yang digunakan adalah browser Google Chrome Bagaimana dengan browser yang lain sama tinggal kita mengetik programnya learning mtsn negeri 6 Jakarta sendirah entar pada saat kita masuk kita disuruh masuk menggunakan username dan password ini biasanya sudah diberikan untuk username bukan berarti namanya yang harus dimasukkan melainkan nomor induk siswa atau NISN NISN siswa kemudian passwordnya juga sudah diberikan biasanya melalui wali kelas atau operator dari sekolah kita coba masuk salah satu siswa disini nah untuk password yang perlu diketahui dan dipahami bahwa cara pengetikan huruf besar atau huruf kapita dengan huruf kecil itu dibedakan secara spesifik artinya ketika password yang diberikan dengan huruf besar kita ketik dengan huruf kecil itu tidak akan pernah berhasil kita masuk ke kelasnya atau ke program learning ini kita masuk sekarang sudah berhasil kita masuk nah setelah masuk apa yang ingin dikerjakan disini baru masuk disini saja itu bukan berarti kita sudah masuk ke pembelajarannya ke kelasnya belum belum masuk kita baru masuk ke bagian learningnya saja secara global untuk kelasnya bisa dilihat disini kelasnya apa saja yang ada di kelas ada tergantung dengan sesuai jadwal yang sudah diberikan misalkan hari Senin pelajarannya apa saja nanti bisa masuk ke kelasnya jadi bisa dilihat disini kelas-kelas yang sudah ada ya atau bisa juga bisa melalui kelas yang disini disini juga tertera ada kelas IPS kelas sains pasipa dan sebagainya atau bisa kita lihat ke kelas keseluruhannya apa saja yang sudah terbentuk dikasih ini untuk ada ikuti di sini ada beberapa kelas yang sudah siap ya diantara pelajaran akhida alat bahasa Indonesia IPA IPS tergantung nanti dari jadwal pembelajarannya setiap kelas setiap pelajaran itu dibedakan berdasarkan kode ya kode-kode ini aku diberikan oleh guru yang bersangkutan bisa melalui wali kelas yang di share ke grup kelas contohnya disini ini adalah Bu Nilpahmi memiliki kode kelasnya di kelas ini di kelas ini itu adalah 6460Y1H bagaimana di kelas yang lain sudah pasti berbeda makanya nanti tergantung dari kode kelas dan kode guru yang mengajarnya kita coba masuk untuk masuk kelas yang perlu diingatkan lagi untuk masuk kelas itu bisa langsung tadi kita sudah sudah masuk di sini semua kelas kalau sudah kondisi disini bisa langsung masuk ke buka langsung masuk ke kelasnya atau bisa juga melalui yang lain ya misalkan dari data tadi kita kembali ke kolomnya bisa masuk melalui sini ya tapi kan tadi kode kelasnya ini kelas Bu Nilpahmi yang ngapak lebih lihat di sini sudah masuk ini berarti sudah masuk kelas akidah ahlak yang diajak oleh Bu Nilpahmi disini yang sering yang diributkan adalah Apakah sudah absen kita buka kelasnya disini disini kalau sudah masuk begini itu berarti siswa sudah melakukan konfirmasi absen bisa dilihat melalui yang kotak ini sudah dikonfirmasi hadir atau bisa juga melalui program yang ini ya daftar kehadiran rekap kehadiran siswa jadi ada dua macam untuk mengecek kehadiran bisa disini bisa juga yang disini sama hasilnya kita masuk melalui yang sini sudah dikonfirmasi kehadiran ya di sini lihat tanggal 16 Juli sudah hadir hadirnya kapan ini tanggal jam 14 lewat satu menit itu konfirman untuk konfirmasi kehadiran ya dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan untuk orangtua sekarang untuk orangtua hadir melalui siswa karena melalui orangtua orangtua bisa ngapain aja sih disini orangtua disini setelah kita buka kelas dia bisa melihat pembelajaran apa-apa saja mulai dari aktivitas seorang guru pelajaran melihat kompetensi kompetensinya bisa dilihat apa saja yang akan diajarkan nanti ke siswanya kemudian batas nilai minimal atau maksimal yang harus dicapai oleh siswanya nanti atau anaknya kemudian Bu Nilfahami punya rencana pembelajaran apa nanti ya pada tanggal Oh dia melakukan nanti pembelajarannya pada tanggal 20 Juli rencananya pada jam keempat ya kemudian pertemuan sebagai pertemuan pertama di semester ganjeng materinya apa tentang keimanan kemudian KIKD nya pengetahuannya ya tujuan pembelajarannya nanti apa ini dijelaskan disini metodenya yang digunakan juga digunakan disini ada ceramah kerja kelompok dan diskusi bukan hanya itu bisa juga kita lihat penilaiannya atau kegiatan pembelajarannya seperti apa nanti bisa dilihat disini kemudian selain dari itu di rencana pembelajaran kita bisa lihat juga di bahan ajarnya bahan ajarnya ya kebetulan ini powerpoint yang digunakan nanti selain dari bahan ajarnya sebagai orang tua bisa mengecek juga siswanya bergabung dengan siapa saja disini bisa di lihat nama-nama anak yang ada di kelas tersebut kemudian rekap kehadirannya tadi sudah dibahas tugas pengetahuannya tugas keterampilan dan berbagai macamnya itulah yang dapat saya sampaikan untuk sementara sebagai penjelasan bagaimana cara orang tua atau siswa baru masuk ke dalam kelas pembelajaran pembelajaran tapi kali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh